Pasangan naga dan burung hang jilid 6. Setelah tersadar dari termenungnya, sekalian orang gagah sama membatin, ya, dari kedudukannya itu, jika karena kealpaan kecil-kecil sampai menyebabkan kekalahannya, sudah tentu Tiat Molek sungkan untuk melanjutkan pertempuran. Sebagai seorang ksatria ia tentu mengaku kalah. Lama sekali para orang gagah itu sama merasa gegetun atas kekalahan Tiat Molek. Malah ada juga yang penasaran, mengapa Tiat Molek sampai gunakan jurus yang begitu telolnya. Tapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Tiat Molek sudah mengaku kalah dan pengangkatan sekiat menjadi bengcu itu sudah pasti. Suasana sunyi yang meliputi gelanggang pertempuran itu, tiba-tiba dipecahkan oleh hiruk pikuk dan sorak-sorai yang gempar. Rombongan Kerian Ho dan rombongan Litian Go sama berbondong-bondong datang memberi selamat kepada sekiat. Fihak rombongan Kim Kenya walaupun masgul, tapi atas dorongan dari Tiat Molek, pun maju untuk memberi selamat kepada anak muda itu. Melihat itu, diam-diam Tiat Molek bergirang dalam hati. Pikirnya, pengalahanku itu ternyata tepat. Jika aku yang menjadi bengcu, tak mungkin segenap hadirin akan memberi selamat dengan tulus hati sebagaimana sekarang terhadap sekiat. Toan Hiksia pun tak ketinggalan maju memberi selamat. Sekiat segera mengembalikan pokiam kepadanya sambil mengaturkan terima kasih. Kemudian bengcu baru itu berkata, Toan Hyante, ada dua orang sahabatmu juga datang kemari. Apakahkah sudah menjumpai mereka? Belum. Tapi entah sahabat yang mana Hiksia balas bertanya. Berbareng dengan kata-katanya itu, Ang Ili Hiap Luhang Jiu ikut pada Shintian Heng datang memberi selamat kepada sekiat. Memandang sejenak kepada nona baju merah itu, tiba-tiba terkilas sesuatu dalam hati sekiat. Sungguh tak kunyana sama sekali bahwa aku bisa berhasil menjadi bengcu. Dan sekalian kawan-kawan sama memberi dukungan. Mereka begitu hiruk pikup kacau. Entah dimanakah kedua sahabatmu tadi? Tapi jangan gelisah, sebentar mereka berdua tentu akan mencarimu juga kata sekiat kemudian kepada Hiksia. Di sana Yak Bwe sedang berbisik serlahan-lahan kepada In Nyo, Cici In, Kiong Hai, Kiong Hai. Kiong Hai artinya memberi selamat. Sudah tentu muka In Nyo menjadi merah dibuatnya, ia berseru, Kiong Hai untuk apa? Si dia telah menjadi bengcu tanpa merusak perhubungan dengan tiat siok-siok. Apakah ini tak layak ku beri Kiong Hai sahut Yak Bwe? Kiong Hai, Kiong Hai juga kepadamu In Nyo balas mengaturkan selamat. Apa yang kau Kiong Hikan itu tanya Yak Bwe dengan keheranan. Kiong Hai untuk pergabungan kalian berdua pada hari ini. Itu lihatlah, diamu juga sedang memberi selamat pada sekiat. Mengapa kau tak lekas-lekas menjumpai dia ke sana kata In Nyo? Tapi waktu Yak Bwe arahkan matanya ke sana, dilihatnya si Nona baju merah tengah berdiri merapat pada Hiksia. Yak Bwe segera jebikan bibir dengan marahnya. Aku tak sudi ke sana serunya dengan banting-banting kaki. In Nyo mau tertawa, kau adalah tunangannya yang sah, yang resmi, mengapa takut pada Nona itu? Siapa bilang aku takut padanya Yak Bwe mengeram. Habis mengapa kau tak berani menemui dia kata In Nyo? Dengan setengah mengejek, setengah membakar hatinya. Benar juga Yak Bwe kena dibikin panas hatinya. Ia biarkan saja ditarik berjalan oleh In Nyo. Nona lu itu berhati lapang, ramah terhadap orang. Belum tentu ia mempunyai apa-apa dengan Hiksia. Harap kau jangan terburu ngambek dulu, kata In Nyo pula sambil tertawa. Saat itu di tengah gelanggang sudah ramai-ramai sekali. Penuh dengan orang yang mondar-mandir kian kemari mengelilingi sekiat. Belum Nyo dan Yak Bwe berhasil mendekati ke tempat sekiat, tiba-tiba terdengar ada orang berseru, Hai, cuaca begini cerah, di langit tiada awan sama sekali, mengapa mendada ada suara guntur? Kedua Nona itu turut mendengarkan. Benar juga lapat-lapat seperti ada guntur menggelegar. Tidak, itu bukan suara guntur tapi seperti bunyi genderang tentara negeri. Tiba-tiba Hiong Kiguan, jago tua yang menjadi juri dalam pertandingan babak terakhir tadi menyeletuk. Dia seorang veteran, jago kawak, yang kenyang dengan pengalaman bertempur melawan tentara negeri. Baru saja ia berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Segempal asap yang berwarna hitam ke biru-biruan melayang ke udara. Datangnya bola asap itu dari kaki gunung. Itulah Choa Yamchian atau Panah Ular. Api yang dilepas oleh kawanan Liaulo, anak buah, dari gunung Kim Kenya. Choa Yamchian itu diperuntukkan memberi tanda jika ada bahaya datang. Selagi sekalian orang menduga-duga, dua orang taubat, kepala Liaulo, berlari-lari datang sambil melambai-lambaikan bendera merah. Celaka, pasukan tentara negeri menyerbu kemari teriak mereka. Seketika gemparlah orang-orang gagah di gelanggang itu. Mereka sama mengertek gigi dengan marah. Di sana-sini segera terdengar orang memaki-maki. Tentu ada pengkhianat yang membocorkan tentang rapat kita ini seru seorang. Jahanam, mereka hendak mengadakan razia untuk menangkap kita ada seorang lain yang mendamprat. Bagus-bagus, kebetulan sekali mereka datang. Kita cincang mereka sampai hancur lebur untuk selamatan hari pengangkatan Bengcu kita terang lagi dengan gagahnya. Sekiat segera meredakan mereka, harap saudara-saudara jangan panik. Kita lihat dulu keadaan mereka, baru nanti kita atur perlawanan. Sementara itu genderang berbunyi memecah angkasa. Bendera berkibar-kibar seperti lautan pelangi. Tentara negeri. Bagaikan air bah sudah menyerbu datang. Sekiat dan tiat molek memperhatikan dengan seksama. Tentara yang datang itu ternyata bukan serdadu biasa. Mereka sama mengenakan baju perang yang lengkap. Garang dan tegap-tegap tampaknya. Jelas mereka itu terdiri dari empat buah pasukan. Mereka melakukan penyerangan dalam formasi mengurung bersama. Pasukan mereka amat rapi, bergelombang datangnya, tapi tidak kacau. Pimpinannya tentu seorang yang mempunyai bakat Taichiang, Jenderal, Jemerlang. Sekalian orang gagah yang berkumpul di atas gunung Kim Kenya itu memang rata-rata mempunyai kepandaian silat tinggi, pun sudah beberapa kali bertempur dengan tentara negeri. Tapi rasanya mereka belum pernah menghadapi gelombang serangan dari pasukan tentara negeri yang begitu besar jumlahnya dan bagus-bagus disiplinnya. Walaupun ada beberapa orang yang masih gembar-gembor mencaci Maki, tapi diam-diam mereka itu sebenarnya gentar juga. Kawan-kawan yang hadir sekarang benar gagah berani, tapi mereka hanya mengandalkan keberanian saja. Kebanyakan belum pernah mendapat pelatihan kemiliteran. Dikhuatirkan sukar menghadapi serangan tentara negeri seperti kali ini, diam-diam sekiat membuat Ta'a Alisa dalam hati. Baru ia membayangkan hal itu, tentara negeri sudah makin maju. Kini mereka sudah berhasil mencapai setengah bagian gunung. Tiat Molek terbeliak kaget. Pasukan yang datang dari sebelah utara dan selatan itu, yang satu membawa bendera bertuliskan huruf Chin dan yang lain membawa bendera berhuruf Uti. Nyata kedua pasukan itu adalah pasukan Gilim Kun, istana, yang dipimpin oleh Chin Siang dan Uti Pak. Diam-diam Tiat Molek mengeluh. Dahulu sewaktu ia masih bekerja sebagai wisu, pengawal istana, ia bersahabat. Baik sekali dengan Uti Pak dan Chin Siang. Siapanya nakini ia harus berhadapan dengan mereka sebagai musuh. Sekiat kerutkan alis. Ujarnya kepada Tiat Molek, ah, ternyata mereka itu adalah pasukan Gilim Kun dari Tiang An. Menilik gerakan mereka yang sedemikian besarnya itu, pastilah ada pengkhianat yang membocorkan pertemuan kita kepada pihak kerajaan. Anak muda itu berhenti sejenak lalu menyambung pula, karena musuh dipersiapkan rapi, menurut pendapatku lebih baik kita mundur saja. Meskipun dengan berbuat begitu kita akan korbankan markas Shin To'ako di sini, tetapi kekuatan induk kita masih dapat diselamatkan. Setelah nanti kekuatan kita tersusun kuat, kita akan gempur mereka lagi. Bagaimanakah pendapat To'ako? Tiat Molek juga mempunyai pikiran begitu. Ia menyatakan persetujuannya. Tapi belum kata-katanya selesai, pasukan musuh dari arah timur dan barat sudah menyerbu datang. Pasukan dari sebelah timur itu bukan pasukan Gilim Kun. Pemimpinnya seorang tua yang berwajah merah, itulah Yoboklo, musuh besar dari Tiat Molek. Ayah Tiat Molek dibunuh oleh orang Shio itu. Sementara pemimpin pasukan dari sebelah barat adalah Gou Beng, Yang, Tong Jeng atau pemimpin pasukan GW Etoklem dan Tian Sengsu. Jika bertemu musuh besar, orang tentu menjadi beringas. Walaupun setuju untuk mundur, namun begitu melihat Yoboklo. Tiat Molek menjadi lupa segalanya. Serentak ia memburu maju dan berseru, bagus-bagus, bangsat tua, kiranya kau belum mampus. Aku Tiat Molek memang hendak mencarimu. Tiat To'ako, kembalilah dengan terkejut sekiat buru-buru memanggilnya. Tapi Tiat Molek tak mau menghiraukan lagi. Yang tiba lebih dahulu ternyata pasukan berkuda dari Chin Siang. Kuda mereka kuda pilihan, maka dapat mendaki naik dengan cepat. Begitu tiba, mereka maju menghambat jalannya Tiat Molek. Kedatangan Chin Siang ke situ, sebenarnya bukan atas kehendaknya sendiri. Tian Seng Sumi mengirim laporan rahasia kepada pihak kerajaan, mengatakan bahwa pada hari itu benggolan-benggolan perampok dan penyamun dari berbagai aliran akan mengadakan pertemuan di Gunung Kim Kenya. Hal itu merupakan suatu ketika baik untuk merazia mereka. Agar gerakan rahasia itu berhasil bagus-bagus, Tian Seng Su minta pihak kerajaan suka mengirimkan pasukan Gilinkun untuk membantunya. Fihak kerajaan terpaksa meluluskan. Pertama, untuk merebut hati Tian Seng Su, seorang warlord, panglima daerah yang berkuasa besar. Kedua, karena kawanan penyamun itu merupakan pengganggu keamanan negeri. Dengan mengadakan pertemuan besar, mereka tentu akan mengadakah gerakan rahasia yang membahayakan negara. Dengan pertimbangan itu, mau tak mau pihak kerajaan lalu mengirim pasukan pilihan, Gilinkun. Dan memang jalannya kehidupan manusia itu serba aneh. Seperti sudah suratan nasib, Chin Seng dan Uttipak yang diwajibkan untuk memimpin pasukan Gilinkun itu. Sudah hampir tahun 2010-an tahun, Chin Seng tak pernah bertemu dengan Tiat Molek. Maka mereka tak menyangka sama sekali kalau bakal berjumpa lagi dalam keadaan yang begitu. Keduanya sama merasa tak enak hatinya. Dengan suara perlahan, Chin Seng berseru, Tiat Heng Teh, mengapa kau menyiksa diri di dalam kawanan penyamun? Kini kawanan dorna sudah dibersihkan dalam kalangan kerajaan. Lebih baik kau ikut aku kembali ke tiangan lagi. Dengan segenap jiwa raga, aku sanggup melindungi dirimu. Sahut Tiat Molek, masing-masing orang mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Maaf, Siyaute tak dapat meluluskan titah Toako itu. Apabila Toako suka mengingat akan persaudaraan kita yang lalu, harap Toako suka beri jalan pada Siyaute. Nanti bila Siyaute sudah dapat melakukan pembalasan sakit hati, Siyaute lah menyerahkan diri untuk memenuhi harapan Toako. Saat itu Yobok Lo sudah tampak mendatangi. Masih jauh ia sudah berteriak, bangsat itu adalah kepala penyamun Kim Kenya, Tiat Molek. Chin Toi, jangan lepaskan dia, aku segera datang. Apa boleh buat terpaksa Chin Siang pura-pura marah, bentaknya, baik, karena kau tolak nasihatku yang baik? Lihatlah senjataku pemimpin Gilim Kun itu segera ayunkan sepasangkan, senjata gada bersegi banyak. Waktu Tiat Molek menangkis, barulah ia mendusin bahwa sahabatnya itu sebenarnya tak bermaksud menyerang sungguh-sungguh. Nyata Chin Siang hanya gunakan lima bagian dari kepandainya saja. Tiat Molek juga bukan orang yang lupa sahabat. Ia tak mau menyerang sungguh-sungguh. Hatinya merasa gundah. Pun Chin Siang serupa perasaannya. Ia tak kurang sulitnya. Tak mau melepaskan Tiat Molek, juga tak ingin melukainya. Sungguh suatu kedudukan yang serba sulit. Dalam pada itu, Uttipak, saudara Uttilem, sedang congklangkan kodanya mendatangi. Sembari angkat pian, ia berseru, kepada penyamun yang merampok kuda negara berada di sana. Ha, cecu dari Kim Kenya juga di sana. Cinto aku, ringkus bangsat itu. Si berangasan Uttipak itu ternyata bukan orang tolol. Dalam saat-saat yang genting, dapat juga ia menemukan akal. Dengan seruan itu, ia kasih jalan pada Chin Siang agar Tiat Molek bisa bebas. Rupanya Chin Siang tahu juga akan maksud si berangasan itu. Ya, ya, kita lebih penting tangkap tawanan itu. Yolo Sian Sing, kuserahkan orang ini kepadamu supaya kau mendapat pahala. Ia pura-pura hantamkan senjatanya, lalu bersama Uttipak maju ke muka, menerjang barisan penyamun. Kini Tiat Molek mendapat kesempatan untuk berhadapan dengan musuh besarnya. Dengan menggerung keras, ia menyongsong Yoboklo dengan serangan jurus Latbik Hoasan atau menghantam sekuat-kuatnya gunung Hoasan. Sebenarnya jurus Latbik Hoasan itu merupakan jurus ilmu permainan golok. Bahwa Tiat Molek sudah gunakan pedang dengan jurus ilmu golok, adalah karena ia sangat bernafsu sekali untuk menyerang musuh itu. Yoboklo menghadapinya dengan tangan kosong. Sekali kakinya berputar, ia lantas mainkan ilmu pukulan Cippah Tuihun Ciyang Hoat. Tangan kiri merangsang untuk menampar golok lawan, berbareng tangan kanan menghantam dada Tiat Molek. Jika senjata orang tertampar, Yoboklo sedianya terus akan gunakan gong Ciu Jippah Jin, dengan tangan kosong merebut senjata lawan. Tapi serta tenaga keduanya saling beradu, tangan Yoboklo segera berdarah. Dan sekali ujung pedang Tiat Molek diputar, kembali telapak kaki Yoboklo tergurat luka. Untung tadi pedang Tiat Molek sedikit condong karena kena ditampar lawan, jadi posisi pedangnya pun mendoyong. Jika tidak, telapak kaki orang Ciu itu tentu sudah kutung. Dahulu sudah beberapa kali Yoboklo bertempur dengan Tiat Molek. Dan setiap kali tentu dialah yang menang angin. Maka mimpi pun tidak dia bahwa dalam gebrak pembukaan saja ia sudah menderita luka. Kaget orang Ciu itu tak terkira. Beberapa tahun tak berjumpa, ternyata kemajuan anak ini bertambah pesat sekali iam diam ia harus mengakui. Tapi Tiat Molek juga tak kurang gentarnya, bangsa tua ini umurnya sudah mendekati tahun 1970-an tahun, tapi ia sanggup menyambut serangan pedangku dengan tangan kosong. Jika ikutak menang dari tenaga kemudaanku, mungkin aku benar-benar bukan tandingannya. Waktu bertempur lagi, keduanya sama-sama tak berani memandang rendah. Karena menderita luka lebih dulu, Yoboklo tetap yang rugi. Waktu Geobeng yang datang dengan pasukannya, ia lantas membantu Yoboklo. Betapapun lihainya Tiat Molek, namun karena musuh banyak jumlahnya, jadi ia tetap terkepung. Tadi Sekiat sudah keluarkan perintah untuk mundur. Tapi karena melihat Tiat Molek terkepung, orang-orang sebawahan lama dari keluarga TOU dan anak buah Kim Kenya tak mau berpeluk tangan. Dengan gagah berani mereka menyerbu tentara negeri. Tapi anak buah pasukan Gilim Kun itu sama mengenakan baju perang dari besi. Pula mereka itu sudah terlatih baik untuk berperang secara massal, gelombang besar. Sebaliknya kawanan orang gagah dari Loklin itu hanya mahir dalam ilmu silat perseorangan. Sekalipun setiap orang sanggup melawan sepuluh musuh, namun menghadapi gelombang serangan dari empat jurusan, mereka tetap kewalahan juga. TOU AN HIANTE, lekas bantu Tiat Syok-Syokmu keluar dari kepungan. Minta dia supaya suka memikirkan keadaan keseluruhannya dan lekas turut kita mundur buru-buru sekiat meneriak Kihik Syok. Habis itu ia berseru keras, selama gunung masih menghijau, masakah takut tak memperoleh kayu bakar. TENG LO CHIAM PUAH, TUTO ASYOK, harap kalian pimpin kawan-kawan dari lain-lain tempat dan mundur ke belakang gunung. SHIN CHACU, pimpinlah anak buah Kim Kenya melawan di bagian tengah. KEI TIAN HO, kau dan aku yang memotong di bagian belakang. Sekalian orang gagah yang mendengar perintah itu, sama taat. Mereka anggap komando bengcu baru itu tepat sekali. Tetapi masih ada beberapa orang yang bawa maunya sendiri, bertempur secara perseorangan. Lebih-lebih anak buah dari gunung Huihao Usan, Yan Sanche dan Kim Kenya. Mereka baik sekali dengan Tiat Molek, seperti saudara sehidup semati. Mereka hanya curahkan perhatian untuk menolong Tiat Molek. Perintah sekia tadi dianggapnya sepi saja. Melihat itu hati sekiat merasa kecewa dan girang. Kecewa karena ia masih kalah berwibawa dengan Tiat Molek. Ya, maklum, karena baru saja menjabat bengcu. Girang sebab ia mengetahui ciri kelemahan Tiat Molek, yakni kekurangan toleransi, kesabaran. Tiat Molek masih mudah dipengaruhi oleh rasa sentimen kemarahan. Ini bukan martabat dari seorang pemimpin besar. Selintas timbul dalam hati sekiat untuk melepas budi, maka begitu mencemplak seekor kuda tegap, ia lantas menerjang maju. Anak buah Kim Kenya saat itu tengah dikepung pasukan Gilim Kun. Mereka dicerai-beraikan oleh tentara kerajaan itu sehingga tak dapat saling bantu-membantu. Kesitulah sekiat menyerbu. Pakaian baja dari Gilim Kun berat dan tak tembus senjata tajam, tapi dengan permainan pedang yang lihai, sekiat selalu dapat menusuk tepat ke bagian tenggorokan mereka yang tak terlindung itu. Dalam beberapa kejap saja robohlah berpuluh-puluh anggota Gilim Kun. Dengan begitu dapatlah sekiat menolong anak buah penyamun yang sudah tercerai berai itu. Bukankah kau ini bos sekiat yang merampas kuda milik kerajaan tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Menyusul seekor kuda putih menerjang tiba. Penunggangnya seorang opsir bermuka hitam. Orang dengan kudanya merupakan suatu warna yang amat kontras sekali. Opsir itu bukan lain ialah kakak dari Uttilem, Liong Kituwi Uttipak. Serta saling merapat, Uttipak segera ayunkan piannya menyabet. Sekiat berseru memuji dan balas menusuk dengan pedang. Waktu Uttipak hendak menangkis, secepat kilat sekiat putar arah pedangnya, menusuk kuda putih lawan. Jurus serangan itu disebut likong sia ciok, likong memanah batu. Ujung pedang menusuk kepala kuda. Tapi Uttipak pun bergerak sebat sekali. Hampir pada waktu berbareng, ia pun sudah balikan pian menampar leher kuda sekiat, kuda terjungkal roboh dan sekiat terlempar. Kini keduanya sama-sama tak berkuda lagi. Sayang, sayang. Kepandayanmu begitu hebat, mengapa mau jadi penyamun teriak Uttipak? Memang aku tak berhasratkan pangkat. Hal itu pernah ku katakan kepada adikmu sahut sekiat. Ya, pertempuranmu dengan adikku di Gunung Pak Bungsan telah ku ketahui. Terima kasih atas kemurahan hatimu kepadanya. Menurut kepantasan, seharusnya aku lepaskan kau, tapi aku masih ada sedikit ketidakpuasan. Tempo hari dengan tangan kosong kau dapat merebut senjata pian adikku. Maka kini jika aku tak menempur kau sampai beberapa puluh jurus, kau tentu menganggap ilmu permainan pian dari keluarga Utti hanya sebegitu saja kata Uttipak. Sekiat mengucapkan beberapa kata merendah. Segera Uttipak mainkan piannya untuk mengurung tubuh sekiat. Terpaksa sekiat melayani dengan hati-hati. Ternyata permainan ilmu pian dari Uttipak itu jauh lebih lehai dari adiknya. Kalau sewaktu berhadapan dengan Uttilem, sekiat dapat menang dengan hanya memakai tangan kosong. Tapi sekarang walaupun menggunakan pedang, namun ia hanya dapat bermain seri saja melawan Uttipak. Kedua jago itu bertempur dengan serunya. Kalau Uttipak beringas dan tangkas, adalah sekiat bermain dengan tenangnya. Sinar pedangnya seperti mata rantai yang melingkar-lingkar laksana hujan deras. Keduanya sama kuat dan gagah. Melihat jalannya pertempuran itu, diam-diam sekiat menjadi sibuk sendiri. Di sana Tuan Hiksyak pun mengamuk laksana banteng ketaton. Ia berlincahan dengan ginkangnya yang hebat. Menusuk ke sana, menabas ke sini. Pagar berlapis yang merupakan pasukan musuh itu, tak dapat berbuat apa-apa terhadap anak muda itu. Setempo ia menyelingap masuk di antara barisan tentara, lain waktu ia berloncatan melampaui kepala para opsir musuh. Dalam beberapa kejap saja ia sudah berhasil menerjang masuk ke dalam kepungan tentara yang memagari tiap molek itu. Di dalam barisan yang mengepung tiap molek itu terdapat Tio Boklo, Geol Beng Yang dan belasan busuh kelas 1 yang menjadi orang sebawahan Tian Seng Su. Menurut penilaian, pasukan pengepung itu jauh lebih kuat dari pasukan Gilinkun. Dalam suatu kesempatan waktu Toan Hiksya melambung ke udara, ia segera gunakan jurus Ginho Siaing atau Bima Sakti, Sungai Bintang, meluncurkan bayangan. Ujung pedangnya langsung mengancam Yoboklo. Waktu Yoboklo menghindar ke samping, terdengarlah dua kali jerit ngeri. Dua orang busuh yang berada di kanan kiri Yoboklo, sudah tembus tenggorokannya. Kiranya jurus Ginho Siaing itu mempunyai tiga gerakan, berisi tenaga penuh. Sinar pedang berubah menjadi lingkaran jaring yang tertebar. Dalam lingkaran seluas satu tombak persegi, musuh tentu akan termakan binasa. Lihainya bukan kepalang. Yoboklo menggeram marah. Sekaligus Sia menghantam kedua pelipis Hiksya dengan sepasang tangan. Saat itu Hiksya baru saja turun ke tanah. Sudah tentu tiat molek. Menjerit khawatir, cepat ia hantamkan pedangnya ke tengah untuk menahan pukulan Yoboklo itu. Tapi ternyata Hiksya dapat bergerak luar biasa sehatnya. Ia sudah secepat kilat menyerang tiga kali. Angin sambaran pedangnya menampar ke muka lawan. Tapi ternyata Yoboklo itu seorang jago kawat yang kenyang pengalaman. Dergan tenang sekali, ia gerakkan kedua tangannya untuk memelah diri dan menyerang. Dalam sekejap saja ia sudah dapat memecahkan serangan Hiksya tadi. Hiksya yang buru-buru menghampiri. Bagus-bagus, kau benar-benar kaum budak yang ganas, biar ku bunuhmu dulu. Cik-citian lem atau lurus menuding ke arah langit selatan, adalah jurus yang ditusukan Hiksya. Ujung pedangnya menyusup ke dalam lingkaran pian dan terus menusuk ke muka orang. G.O. Beng yang tersipu-sipu gunakan gerak lengkungkan pinggang menanam pohon liau. Sembari tekuk pinggang ia gelincirkan kakinya. Dengan susah payah barulah ia dapat lolos dari tusukan Hiksya, namun bagaikan bayangan melekat, Hiksya memburu dan menyusulipu ia dengan serangan yang bertubi-tubi. Beng yang menjadi sibuk bukan buatan. Sebagai tongleng dari pasukan GW Etoklem, sudah tentu Beng yang mempunyai kepandaian silat yang tinggi. Hanya karena pernah kecundang satu kali oleh anak muda itu, maka belum-belum ia sudah mempunyai rasa takut terhadap Hiksya. Rasa takut merupakan halangan besar bagi orang yang tengah bertempur. Karena takut, permainannya menjadi tak wajar. Terhadap serangan Hiksya itu, ia hanya dapat menangkis, sama sekali tak mampu balas menyerang. Melihat itu Yoboklo buru-buru berteriak, gunakan Tetong Tu dan Liu Xingjui untuk menghadapinya. Tetong Tu artinya ilmu permainan golok dengan bergelundungan di tanah. Sedang Liu Xingjui adalah senjata bandringan yang diikat dengan rantai. Tetong Tu khusus untuk membabat kaki orang, sedang Liu Xingjui menyambar-nyambar di udara untuk menghantam batok kepala musuh. Ternyata dalam rombongan busuh itu, ada empat orang murid Yoboklo. Berkat dilatih Yoboklo, ada dua muridnya yang mahir dalam ilmu Tetong Tu dan dua orang lagi yang pandai menggunakan Liu Xingjui. Terhadap musuh yang lihai ginkangnya, kedua senjata itu paling cocok digunakan. Tapi ginkang Hiksya terlalu tinggi untuk diserang oleh kedua senjata itu. Dari bawah golok tak dapat mengenai kakinya, dari atas Liu Xingjui tak mampu menghantamnya. Tapi sekalipun begitu, Hiksya terpaksa harus menjaga diri. Dan karena itu tekanan yang diderita Gio Beng yang menjadi kendur juga. Kini rasa takut Beng yang pun mulai hilang. Tiang pian atau ruyung panjang segera dikembangkan dengan hebat. Di bawah teriakan dan bantuan para busuh, kini ia berbalik menjadi menang angin. Tiba-tiba di barisan tentara negeri terbit kekacauan. Dua orang pemuda menerjang maju. Menyusul terdengar suara kelintingan. Seorang nona baju merah tampak berlarian datang. Itulah Liu Hangjiu. Orangnya belum tiba, senjata rahasianya sudah melayang. Seperti telah disebutkan di atas, senjata rahasianya itu berupa kelintingan emas yang besarnya hanya seperti jari teluncuk. Jika tak digunakan, dipasang pada ujung bajunya sebagai perhiasan. Kini ia timpukan kelinting. Kelinting emas itu sebagai senjata rahasia. Suaranya berkelintingan menusuk telinga. Timpukan Liu Hangjiu bukan semarang timpukan, melainkan mengarah jalan darah orang. Seketika beberapa orang busu sudah bergelimpangan roboh. Selaka, Sip Hun Leng dari keluarga lu beberapa busu yang kenalkan kelintingan istimewa itu, segera berteriak kaget. Mendengar itu paniklah barisan busu. Mereka desak-mendesak larikian kemari untuk menyelamatkan diri. Pada lain kejap, kedua pemuda tadi pun sudah menerjang datang. Kiranya mereka bukan lain ialah Yak Bwe dan Inio yang menyaru sebagai lelaki. Yak Bwe yang tiba lebih dulu, segera membabat ke bawah. Salah seorang yang menyerang Hiksia dengan ilmu golok tetongcu tadi, segera tak berkutik lagi. Kini setelah berkurang tekanannya, Hiksia segera kisarkan kaki dalam gerak Ilhing Hoanwi, pindah bentuk ganti tempat. Begitu Seng kaki melangkah, orang satunya yang menyerang dengan tetongcu tadi ikut terpijat remuk tulang punggungnya. Terima kasih Hiksia berpaling ke arah Yak Bwe Sraya berseru. Dan saat itu Yak Bwe pun tengah memandangnya. Empat metu saling beradu. Hiksia terkesiap. Rasanya ia seperti sudah pernah bertemu dengan pemuda itu, tapi lupa-lupa ingat ia di mana. Apalagi di medan pertempuran yang dasyat seperti kala itu, tak sempat lagi ia menggali ingatannya. Wut, wut, tiba-tiba terdengar banderingan menyambar kepala Hiksia. Walaupun sekarang ia tak perlu khawatir lagi, namun tak boleh ia tinggal diam saja. Ia njot tubuhnya ke atas untuk menyambar rantai Liu Xingjui. Sudah tentu orang itu tak dapat menandingi tenaga Hiksia. Sekali dibetot, Liu Xingjui itu terlepas dari tangannya. Setelah merebut Liu Xingjui musuh, Hiksia segera timpukan ke arah Liu Xingjui musuh kedua yang tengah menyambar datang. Terang, saking kerasnya hantaman Hiksia, orang kedua yang menyerang dengan Liu Xingjui itu sampai jungkir balik. Begitu merangkak bangun, cepat-cepat ia lantas ikut jejak rawannya untuk melarikan diri. Inio dan Yak Bwe lintangkan pedang untuk menyambuti sebatang pian Bengyang. Dengan begitu dapatlah Hiksia kesempatan untuk menghajar kedua penyerangnya yang menggunakan Liu Xingjui tadi. Kemudian anak muda itu berputar diri dan menyerang Bengyang kembali. Satu persatu saja sebenarnya Gou Bengyang itu bukan tandingan Hiksia, apalagi ditambah dengan Inio dan Yak Bwe berdua. Kret, pantat Bengyang termakan sebuah tusukan pedang. Tanpa banyak pikir lagi, orang si Gou itu segera angkat kaki seribu. Bagus-bagus, Toan Xiaolko, ilmu pedangmu sungguh hebat. Jurus Kim Ksian Tokiak tadi indah sekali tiba-tiba Liu Hangjiu kedengaran memuji. Ternyata Nona itu pun sudah dapat menerjang kedekat Hiksia. Tadi waktu pertama kali mendengar mulut Hiksia mengucapkan terima kasih kepadanya, perasaan hati Yak Bwe seperti dimabuk sarinya madu. Apakah ia belum mengetahui diriku? Ahaha, kali ini kau tentu tahu betapa kesetiaan hatiku kepadamu pikirnya. Tapi kini demi Liu Hangjiu muncul kedekat Hiksia dan bahu merapat bahu bertempur melawan musuh, sejenak pun Hiksia tak mau berpaling kemari lagi. Hati Yak Bwe mendengkol sekali. Bagus-bagus, kau pura-pura tak kenal padaku diam-diam ia mendamprat. Namun saat itu masih dalam pertempuran, maka Yak Bwe pun tak dapat menumpahkan kemarahannya. Dan terpaksa hanya mengikut di belakang anak muda itu untuk menggempur musuh. Hangjiu kembali memetik tiga buah kelinting emas. Sekali ayunkan tangan, ketiga kelinting itu segera melayang merupakan bentuk huruf V. Yang atas menghantam jalan darah Tai Yang Hiat di pelipis Yoboklo, yang di tengah mengarah jalan darah Yan Ki Hiat di dadanya dan yang bawah mengancam jalan darah Hoan Tiam Hiat di ujung paha orang itu. Tetapi iblis siu itu hanya tertawa dingin saja, ha, mutiara sebesar biji beras, masakah dapat memancarkan sinar terang? Dua buah jari tangannya dijentikan, kakinya ditendangkan, dua buah kelinting yang melayang ke arah pelipis serta paha segera terpental balik. Sedang kelinting yang menghantam ke dadanya dibiarkan saja. Tering, kelinting itu membentur dada tapi bukan Yoboklo yang roboh melainkan kelinting itu sendiri yang membal-balik. Kiranya Yoboklo telah meyakinkan ilmu lindung Kim Jong Toh. Jangan kata hanya sebuah ketinting kecil-kecil, sekalipun pedang dan lain-lain senjata tajam, tak nanti mampu melukai dirinya. Kalau tadi Hang Jiu mengirim ketiga buah ketintingnya dalam bentuk huruf V, satu di atas, dua di bawah, pun kini Yoboklo mengirimnya kembali juga dalam bentuk huruf tersebut. Tapi bedanya, timpukan Hang Jiu tadi hanya mengeluarkan bunyi kelintingan, adalah sekarang tamparan Yoboklo itu sampai membuat kelinting-kelinting itu bersuara rius sekali. Entah berapa kali lipat kerasnya dari timpukan Sinona tadi. Selagi Hang Jiu masih meragu tak berani lekas-lekas menyambuti kelinting itu, dengan tangkas sekali Hiksia sudah hulurkan tangannya dan menyanggapi terus diterimakan. Kepada yang empunya, wajah Hang Jiu kemerah-merahan, serta merta ia berbisik mengucapkan terima kasih. Ya BWE yang mengikuti di belakang mereka, tahu akan kejadian itu. Ia merasa girang tapi agak kecut hatinya. Girang karena Hang Jiu sudah memperlihatkan isinya yang sebenarnya. Nyata kepandaian Nona itu tak jauh bedanya dengan dirinya. Tapi mendongkol karena Hiksia telah menolong Nona itu dengan mesanya. Sebenarnya senjata rahasia kelinting emas dari Lu Hang Jiu itu termasuk golongan kelas 1. Tapi celakanya, kali ini ia bertemu dengan Yoboklo. Ilmu Kim Jong Toh yang diyakinkan orang Sio itu merupakan ilmu penunduk dari senjata rahasia termasuk yang dimiliki Hang Jiu itu. Namun walaupun tak takut akan senjata kelinting dari Hang Jiu, Yoboklo tetap gentar akan serangan pedang Tiat Molek. Di saat ia bergerak untuk menghalau serangan kelinting tadi, Tiat Molek sudah membarengi dengan sebuah tabasan. Hampir saja ia kena tertabas. Adalah setelah pontang panting berjungkir balik sampai tiga kali, barulah ia dapat menyelamatkan diri. Tiat Molek hendak mengejarnya tapi Hiksia segera meneriaki, Tiat Toako, Sekiat menyuruhmu kembali. Jika kau tak mau balik, saudara-saudara kita tak mau mundur. Tiat Molek tersadar, serunya, Ya, benar, tak boleh karena diriku seorang sampai membuat celaka semua saudara-saudara. Ia berputar diri untuk membuka jalan keluar. Karena Yoboklo dan Giyobeng yang sudah menyingkir, tak ada lain orang lagi yang mampu menahan terjangan Tiat Molek. Dalam beberapa kejap saja, kepungan dari kawanan busu itu telah menjadi bobol. Pada saat itu, Sekiat dan Utipak telah bertempur sampai 30 jurus lebih. Melihat Tiat Molek sudah meloloskan diri, Se-Kiat menjadi sibuk. Utipak selalu mendesaknya dengan seru. Awas, terimalah pianku. Bahkan tiba-tiba Utipak itu membentak keras seraya menyerang hebat. Ternyata ia mainkan salah satu jurus yang paling ganas dari ilmu permainan pian cuy mo pian huat, yakni yang disebut pethang ihawwee tiong ciu atau hujan dan angin dari delapan penjuru bertemu di tiong ciu. Ribuan sinar pian, benar-benar seperti badai menuru, gelombang mendampar. Bagus-bagus seru Sekiat. Ujung pedang dijungkatkan ke atas, tiba-tiba ia melambung ke udara dan gunakan jurus tiautian cuhy yang atau mendungat ke langit membakar dupa. Sinarnya segera berubah menjadi seperti rantai, memagut-magut ke dalam sinar pian. Krak, bret, terdengar dua kali suara. Lengan baju Sekiat robek terkenapian, sedang leher baju Utipak pun berlubang termakan pedang Sekiat. Dua-duanya menderita kerugian alias seri. Utipak tertawa gelak-gelak, serunya, kau benar-benar lihai. Lain kali kita bertempur lagi sampai 300 jurus. Kiranya karena tahu tiaut molek sudah lolos, maka Utipak pun tak mau melibat anak muda itu. Karena Chin Siang dan Utipak sengaja mengalah, maka dapatlah Sekiat D.A. Tiat molek bergabung menjadi satu lagi. Beberapa kelompok anak buah penyamun yang masih terkepung, dapat juga ditolong mereka. Sekalipun diam-diam Chin Siang dan Utipak memberi kelonggaran pada Tiat molek, namun mereka tak kuasa mencegah pasukan Gilinkun yang menggempur barisan penyamun. Anak buah penyamun itu tidak menerima didikan kemiliteran, mereka bertempur sambil mundur. Digempur hebat oleh pasukan Gilinkun, barisan penyamun itu berceceran kalang kabut. Tidak lagi mereka merupakan suatu. Formasi kesatuan, melainkan masing-masing sama lari pontang-panting menyelamatkan jiwanya sendiri-sendiri. Untung masih ada Tiat molek dan beberapa tokoh lain yang melindungi, hingga kerusakan yang dideritanya tidak begitu besar. Pada saat itu kawanan Liawulo dari markas Kim Kenya sudah menghilang semua. Sebelum mundur, dengan memimpin beberapa anak buahnya, Shin Tianhiong membakari belasan tempat di dalam dan di luar markasnya. Api cepat berkobar dengan hebatnya. Tianhiong mempunyai dua maksud dengan melepas api itu. Pertama, jangan sampai tentara negeri mendapatkan barang-barang yang berada di markas. Kedua, kebakaran itu akan dapat menghalangi serbuan mereka. Tiat molek, sekiat dan lain-lainnya bertugas untuk melindungi anak buahnya. Setelah anak buah mereka sudah sama lolos, barulah mereka mundur. Tiat molek memandangi api yang berkobar-kobar itu dengan hati kecewa. Akulah yang menjadi gara-garanya hingga markas Shin Toako menjadi korban, katanya. Sekiat menghiburinya, api perjuangan kita takkan padam. Begitu angin musim semi meniup tentu akan berkobar lagi. Asal kita dapat bersatu padu, masakah kelak di kemudian hari kita takkan punya pangkalan yang lebih megah lagi? Mengapa Toako lekas berputus asa? Tiat molek mengiakan. Saat itu api makin besar dan menjalar luas. Hutan yang terletak di muka markas itu, dalam beberapa kejap tentu akan terjilat. Itu berarti jalanan akan putus. Tiba-tiba metu, Tiat molek tertumbuk akan pemandangan yang mengejutkan. Jago tua Ban Liutong bersama 7-8 nguridnya masih terkepung tentara negeri. Tempat mereka bertempur itu ialah di sebuah tikungan gunung, maka tadi Tiat molek dan kawan-kawannya tak melihat mereka. Ban Liutong menggunakan senjata H.O.U.T.O.J.I.A.G. Tombak berkepala harimau, yang beratnya tak kurang dari tahun 1950-an kati. Usianya sudah hampir 70-an tahun, namun masih begitu gagah sekali. Sudah belasan serda dugilin kun yang binasa di tangan jago tua itu. Melihat itu Cins yang menjadi murka. Segera ia keplak kudanya menghampiri. Selaka Tiat molek mengeluh kaget. Cepat ia menyambar busur besi dari seorang taubak, terus lari ke sana. Kuda tunggangan Cins yang itu pesat sekali. Dalam sekejap saja, sudah tiba di tikungan. Belum lagi orangnya tiba, sepasangkannya sudah menghantam. Ban Liutong coba menangkis dengan tombaknya. Cins yang juga memiliki tenaga pembawaan yang luar biasa kuatnya. Tenaganya tak di bawah Tiat molek. Sudah tentu jago tua si ban itu tak kuat menahannya. Krak, begitu berbentur, ujung tombak segera putus. Kan di tangan kiri Cins yang didorongkan dan senjata di tangan kanan menghantam lagi. Jangan mencelakai jiwa ban lo Enghiong tiba-tiba terdengar Tiat molek berteriak keras. Menyusul ia lepaskan sebatang anak tanah. Anak itu meneru-deru menerobos di tengah-tengah tombak dan kan. Itu berarti seperti melerai mereka. Kerilmu memanah yang lihai disertai tenaga yang luar biasa hebatnya itu, telah menimbulkan kegemparan. Sampai pun kawanan tentara negeri turut bersorak memuji. Melihat lawan tua, yang sudah beruban itu masih dapat menyambut serangannya, Cins yang pun tak tega membunuhnya. Apalagi Tiat molek turut meminta kelonggaran, maka ia memutuskan untuk sekali lagi membeli hati sahabatnya, Tiat molek, itu. Cins yang pura-pura. Hendak menunjukkan bahwa kudanya kaget karena bidikan panah tadi, maka ia lantas jepitan kedua kakinya keras-keras ke pinggang kuda. Binatang itu sudah terlatih baik. Begitu pinggangnya dijepit oleh Seng Tuan, ia lantas berputar dan mencongklang keras ke lain jurusan. Dengan begitu, Ban Li Utorik dan muridnya terhindar dari kewancuran. Kini jago tua itu bersama anak muridnya segera berjuang keras untuk mengundurkan anak buah pasukan Gilinkun. Tapi celakanya dari arah belakang, pasukan GW Etoklem dari Tian Seng Su pun menyerang, pasukan itu dipimpin oleh tangan kanan G.O. Beng Yang yang bernama Pek Siat. Ban Li Utorik menjadi beringas. Tombaknya yang kutung separoh tadi, kini digunakan sebagai toya, pongkat. Sepasang golok dari Pek Siat kena dihantam jatuh. Tapi tiba-tiba jago tua itu menguak, ia muntahkan segumpal darah segar. Kiranya sewaktu menyambuti hantaman Chin Siang, ia sudah terluka dalam. Beberapa anak muridnya buru-buru menyanggapinya. Sudah tentu tiat molek tak dapat berpeluk tangan mengawasi kejadian yang mengenaskan lu. Untuk kedua kalinya, ia kembali menerjang masuk ke dalam barisan tentara negeri. Dalam medan pertempuran, yang masih berlangsung hanyalah partai Ban Li Utong yang terkepung itu saja. Lain-lain rombongan penyamun ada yang sudah mundur ke belakang gunung, ada yang lolos dari kejaran musuh. Di sana sini tampak orang berserabutan lari kian kemari. Suasana di gunung situ jauh berlainan dengan sebelum pasukan negeri menyerbu ke atas. Toan Hyante, silahkan kau berangkat dulu. Aku hendak menyongsong Ban Long Hyong. Nanti aku segera menyusul kata sekiat. Aku mau ikut sahut Hiksya. Ah, kawan kita masih terkepung hanya beberapa orang saja. Tak usah kita banyak buang tenaga. Luli Hiap dan beberapa saudara itu baru pertama kali ini datang ke Kim Kenya. Mereka tentu tak faham jalanan di sini. Silahkan kau pimpin mereka meloloskan diri dulu. Jangan khawatir, Toan Hyante, sekalipun musuh berjumlah besar tetapi belum tentu mereka mampu menghadang aku dan tiatau aku kata sekiat. Mendengar itu, terpaksa Hiksya mengiakan, baiklah, ku tunggu kalian sebelah muka sana. Di dalam lautan api yang menggenangi puncak Kim Kenya itu Hiksya pimpin kawan-kawannya untuk mencari jalan keluar. Dengan mengitari lautan api itu, ia ajak rombongannya ke belakang gunung. Pasukan Gim Lim Kun coba mengejar, tapi dibikin kocar kacir oleh senjata rahasia yang ditimpukan Luhang Jiu. Pohon-pohon di dalam hutan yang termakan api itu, tumbang bergelundungan bebawah. Ini merupakan rintangan bagi musuh. Ditambah pula dengan api yang meranggas maju, pasukan Gim Lim Kun itu terpaksa hentikan pengejarannya. Setelah terlepas dari pengejaran, rombongan Toan Hyksya tiba di sebuah selat yang terletak di bagian belakang dari gunung itu. Waktu menoleh ke belakang, dilihatnya api menjulang ke langit, tetapi hiruk pikuk teriakan orang sudah tak kedengaran lagi. Memandang sejenak kepada rombongannya Hang Jiu tertawa, Ha, ha, kita semua berubah menjadi setan hitam ini. Kiranya karena menerobos di sebelah lautan api muka orang-orang itu menjadi hitam terkena asap. Kebetulan di dekat situ ada sebuah aliran sungai. Hyksya segera ajak kawan-kawannya. Ayuh, kita cuci muka dulu ke sana, kemudian kita tunggu kedatangan Tia Toako dan Boheng di sini. Di sungai situ terdapat dua buah batu yang dapat digunakan untuk tempat membasuh muka. Dasar anak perempuan, maka Hang Jiu Ih yang lantas membersihkan mukanya. Hyksya duduk di atas salah sebuah batu dan melambaikan tangannya kepada Inyo dan Yak Bwe. Eh, ai, di sini masih ada tempat. Siapa di antara kalian yang mau kemari, silahkan, jangan sungkan. Kita semua adalah kaum lelaki, tak usah rikuh. Ternyata kedua batu itu saling berdekat. Jadi kalau orang duduk membasuh muka, tentu akan duduk saling merapat. Karena itu Hyksya tadi tak mau bersama cuci muka dengan Hang Jiu. Fui, berapakah usiamu, berani kau memberi ceramah tentang pergaulan wanita pria? Kuanggap kau ini hanya seorang adik kecil-kecil saja. Tetapi sebaliknya kau tak berani bersama aku mencuci muka Hang Jiu mendengus tertawa. Bukannya tak berani, melainkan biar kau lebih leluasa. Mengapa kau tak berterima kasih kepada ku bantah Hyksya? Huh, selalu kau ini mengatakan aku masih kecil-kecil saja. Toh kalau berdiri, aku lebih tinggi setengah kepala dari kau. Yak Bwe hanya tertawa dingin mendengar pembicaraan mereka itu. Hai, saudara yang itu. Muka kita semua seperti pantat kuali, jangan mencertawakan orang. Ayuh, sini lekas cuci mukamu tiba-tiba Hyksya meneriaki Yak Bwe. Hyksya baru berusia 17 tahun, jadi sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang. Ia kira Yak Bwe tadi menertawakan orang-orang. Sebaliknya telinga Hang Jiu yang tajam, dapat menangkap nada tertawa Yak Bwe tadi agak aneh. Ia menjadi kurang senang dan delikimatu kepada Yak Bwe. Yak Bwe merasa mendongkol terhadap Hyksya, ini mau buru-buru membisikinya, itu Hyksya memanggilmu, pergilah. Pergilah pergi, masakah aku takut kepadanya? Jawab Yak Bwe dengan asran. Hyksya mendengar juga ucapan Yak Bwe itu. Diam-diam ia merasa heran, omongan orang ini aneh benar. Kusuruh cuci muka bersama aku, masakah mengigau tidak takut segala? Hanya karena dalam medan pertempuran tadi pemuda itu membantu sekuat tenaganya, apalagi ia belum mengetahui siapakah sebenarnya pemuda itu, maka Hyksya hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat baru saja. Walaupun hatinya merasa heran, namun ia sungkan untuk meminta keterangan juga. Begitulah kedua anak muda itu duduk berjajar di batu itu. Sambil cuci muka, Hyksya bertanya. Terima kasih atas bantuan saudara tadi. Tapi maaf, aku belum mengetahui nama saudara yang mulia ini. Dan saudara ini dari golongan mana? Saat itu muka mereka sudah tercuci bersih. Kecantikan yak bewe tampak memancar jelas. Saking kagetnya Hyksya sampai melonjak. Kau adalah. Tak tahu Hyksya hendak mengucapkan sebutannya. Maka sampai pada kata-kata adalah mulutnya hanya ternganga saja. Jantungnya berdetak keras, darahnya mengalir kencang. Siapakah dia? Buru-buru Hang Jiu bertanya. Cepat-cepat Hyksya katupkan mulut lalu berseru keras. Dia adalah Toa Shio Chia dari Siko, Chia Tusu Lo Chiu. Dia menjadi menantu kesayangan dari Gui Pok Chia Tusu Tian Seng Su. Hang Jiu itu seorang nona yang beradat keras. Begitu mendengar keterangan itu, segera naik pitam. Bentaknya, hem, kiranya kaulah perempuan hina ini yang menjadi cumi-cumi dalam selimut. Kejadian yang tak terduga itu hampir saja dada yak bewe meledak. Kontan ia balas mendam perat, kau sendirilah perempuan hina yang tak tahu malu. Wut, ia serem tak menampar mulut Hang Jiu. Tapi ternyata tenaga Hang Jiu lebih kuat. Sekali ia dorongkan kedua tangan, yak bewe terhuyung-huyung ke belakang sampai tiga langkah. Hampir saja tergelincir jatuh ke dalam sungai. Tering, Hang Jiu cepat mencabut liu yap tu, pisau belati yang tipis seperti daun pohon liu, lalu memaki pedas, pengkhianat yang bernyali besar, jika kau tidak dibunuh sungguh membuat kecewa saudara-saudara kita yang gugur dalam pertempuran tadi. Yak bewe tertawa mengejek. Ya, kalian begitu bernapsu hendak mengambil jiwaku supaya cita-cita kalian dapat terkabul, bukan? Hem tidak semudah itu kawan. Tering, ia pun segera melolos pedang untuk menyambut serangan Hang Jiu. Yak bewe sudah mewarisi seluruh ilmu pedang dari Biao Hui sini. Seret, seret, seret tiga kali serangan dilancarkan berturut-turut. Dirangsang oleh api kemarahan, serangan yak bewe itu luar biasa dasyatnya. Kepandaian istimewa dari Hang Jiu ialah terletak dalam ilmu menggunakan senjata rahasia. Sekalipun dalam ilmu permainan golok ia juga tak lemah, namun tetap kewalahan juga menghadap serangan yak bewe yang sedasyat itu. Seketika situasinya menjadi berubah. Dari pihak penyerang, kini Hang Jiu menjadi pihak yang diserang. Hampir saja ia tergelimpang jatuh ke dalam air karena didesak yak bewe. Toan Hiksia, mengapa kau diam saja? Terhadap seorang pengkhianat, mengapa kau masih tetap memegang peraturan Kang O? Nyata ia telah salah sangka. Melihat Hiksia hanya diam saja tak mau memberi bantuan padanya, ia kira anak muda itu enggan main keroyok. Hiksia gelisah bukan main. Waktu mendengar teriakan Hang Jiu tadi, ia gelagapan. Ya, kali ini kenapa pasukan GW Etoklem dan Tian Seeng Gesu dapat bergabung dengan pasukan Gilim Kun menyerang kemari? Dengan metuk kepala sendiri aku pernah melihat ia tengah bergan dengan tangan dengan mesra sekali bersama lelaki Tian Seeng Su. Hektometer, hari ini ia berani menyelundup ke Kim Kenya. Jika bukan seorang cumi-cumi, paling tidak ia itu seorang musuh juga. Tali pertunangan siang-siang sudah kuputuskan perlu apa aku harus memberatkannya lagi? Berpikir sampai di situ, Hiksia segera mengambil ketetapan. Tepat pada saat Iiu, terdengar suara bret. Baju Hang Jiu kena tertembus oleh hujung pedang Yak Bwe. Kini Nona yang tersebut di muka itu ongkang-ongkang dengan satu kakinya di tepi sungai, tubuhnya bergoyang-goyang hendak jatuh. Yak Bwe tak mau kasih hati. Waktu ia hendak melancarkan serangan lagi untuk mendesak jatuh ke dalam sungai, tiba-tiba ada serangkum angin keras menyambar. Kiranya Hiksia sudah lantas loncat maju. Dengan gongci uji poh jeng, tangan kosong, merebut pedang Yak Bwe. Yak Bwe makin berkobar amarahnya. Bagus-bagus toan Hiksia, bunuhlah aku teriaknya. Dengan kalap ia menusuk anak muda itu. Kepandaian Hiksia sebenarnya jauh lebih lihai dari Nona itu. Tetapi karena serangan Yak Bwe itu keliwat dasyatnya, Hiksia terpaksa tak dapat memilih lain jalan lagi. Ia harus melukai Yak Bwe atau ia akan gagal merebut senjatanya. Akhirnya ia terpaksa keraskan hati dan gunakan Kim Kong Chiang, pukulan tenaga raksasa, untuk menampar. Jika sampai kena, Yak Bwe pasti akan terluka parah. Tangan ke Hiksia sudah menempel pada kulit Yak Bwe. Sewaktu hendak melancarkan lewekangnya, tiba-tiba pikiran Hiksia terlintas. Benar, aku telah putus tunangan dengannya, tapi ayahnya telah melepas budi besar kepada keluarga ku. Jika aku sampai melukainya, di alam baka ayahku tentu akan menyesali perbuatanku. Secepat berpikir begitu, secepat itu pula ia sedot kembali lewekangnya. Sekalipun begitu, angin pukulannya tadi telah membuat tubuh Yak Bwe terhuyung juga. Saat itu Hang Jiu sudah dapat memperbaiki posisinya. Seret, ia mengisar maju dan ayunkan goloknya. Karena saat itu Yak Bwe sedang terhuyung, jadi ia tak sempat lagi untuk menangkis. Untung dalam detik-detik berbahaya itu, dengan sebat sekali Hiksia segera loncat ke muka, tepat menghadang di tengah-tengah kedua nona itu. Di satu pihak ia menahan serangan golok Hang Jiu, di lain pihak ia mendorong perlahan-lahan hingga Yak Bwe tertolak mundur beberapa langkah. Caranya ia menolong Yak Bwe itu pintar sekali. Loncat sembari gerakan tangan tadi, dilakukan berbareng. Sepintas pandang tampaknya sembari memburu Yak Bwe dan menghantamnya. Sudah tentu Hang Jiu tak melihat akal si anak muda yang liahai itu. Pun ia tak menyangka sama sekali, bahwa Hiksia akan melindungi nona yang dianggapnya sebagai cumi-cumi itu. Salah faham di gedung Tian Seng Su tempoh hari itu, hanya Hiksia sendiri yang mengetahui. Dan salah faham itu hanya anggapannya sendiri saja. Yak Bwe sama sekali tak merasa, bahwa tindakannya untuk menolong anak muda itu, malah dianggap menyakitinya. Kalau Yak Bwe sendiri saja tak merasa, apalagi Innio. Melihat perubahan sikap Hiksia yang tak terduga itu, Innio menjadi kebuakan seperti semut di atas kuali panas. Ia sudah mengenali adik Bwe, tapi mengapa berbalik muka? Apakah ia sungguh sudah berbalik hati kepada adik Bwe pikirnya dengan cemas? Baru ia berpikir begitu, di sana kedengaran Yak Bwe berseru marah. Sungguh bagus-bagus perbuatanmu. Baiklah, aku mengalah supaya kalian dapat melaksanakan idam-idamanmu. Mulai saat ini, aku tak sudi melihat tampangmu seorang yang tak kenal budi itu. Begitu berputar tubuh, Yak Bwe lantas lari pergi. Yak Bwe, Yak Bwe. Ai, kalian seharusnya bicara baik-baik, mengapa bertengkar begitu Innio terkejut dan cepat-cepat meneriakinya? Bukankah kau sendiri melihat, dia begitu tipis budinya, perlu apa banyak bicara lagi? Ayuh kita pergi saja sahut Yak Bwe. Innio menjadi serba salah. Ia tak mampu menasehati tapi pun enggan ikut Yak Bwe. Ia percaya di antara kedua anak muda itu terjadi suatu kesalahan fahaman. Tapi dalam saat-saat itu ia pun bingung, jadi tak dapat memberi penjelasan pada Heksya. Waktu mendengar kata-kata yang terakhir dari Yak Bwe tadi, Hong Jiu menjadi jengah dan gusar. Hai, perempuan siluman, kau mengacau belau apa itu bentaknya dengan marah sekali. Lalu diambilnya dua buah kelinting lalu mengejar Yak Bwe dan terus menimpuknya. Sudahlah, sudahlah, biarkan dia pergi seru Heksya seraya lontarkan dua buah tiat liancu. Dengan tepat sekali tiat liancu itu dapat menghantam jatuh kedua kelinting Hong Jiu. Hong Jiu tertegun, serunya, hai, mengapa kau malah hendak mengeloni seorang pengkhianat? Seorang tobak yang kebetulan berada di dekat situ, waktu mendengar suara ramai-ramai-ramai tangkap pengkhianat, buru-buru putar kudanya mengejar Yak Bwe. Tanpa banyak bicara, ia lantas tusukan tombaknya. Yak Bwe saat itu sedang dirangsang kemarahan. Ia sambar tombak-tobak itu terus digelandangnya ke bawah. Begitu tombak itu jatuh, Yak Bwe segera anjot tubuhnya loncat ke punggung kuda. Kuda itu adalah salah seekor kuda milik Gilim Kun yang dirampas sekiat dahulu. Begitu duduk di punggung kuda, Yak Bwe lantas mencongklang pesat. Waktu Hong Jiu memburu datang, Yak Bwe sudah jauh sekali. Sekalipun Hong Jiu itu gampang naik darah tapi ia seorang nona yang cerdas. Saat itu kemarahannya sudah mulai reda. Seketika timbulah sesuatu dalam pikirannya, tanyanya, Toan Hyante, bilanglah terus terang. Bukankah nona tadi mempunyai hubungan denganmu? Wajah Heksya menjadi merah, lidahnya terkait tak dapat berkata, Untung Inimar menghampiri dan tertawa-tawar, kau tanyakan hubungan mereka? Mereka hanya baru berjumpa dua-tiga kali saja, maka hubungannya pun tak begitu erat. Tetapi mereka itu sejak kecil-kecil sudah dijodohkan. Kejut Hong Jiu tak terkira. Ia membelalakan matanya memandang Heksya. Lu Cici, jangan percaya omongannya Heksya membantah dengan gugup. Inimar tertawa mengejek. Kecewalahkah sebagai puteranya Toan Tai Hiap, peribu demu begitu tipis. Apa salahnya Yak Bewe? Mengapa kau tak mengakuinya? Jangan mengoceh tak keruan. Ia sudah jadi menantu perempuan dari keluarga Tian, dengan aku tak ada hubungan lagi Heksya berjinkrak. Inimar marah juga, ia balas mendamrat, kau sendiri yang ngaco belu. Bilakah ia jadi menantu keluarga Tian? Bingkisan kawin dari keluarga Tian, akulah yang merampasnya. Siapakah orang Lok Lim yang tak mengetahui peristiwa itu Heksya tak mau kalah? Jawabin Nio, hal itu adalah urusan Siko dan Tian Seng Su, tetapi Yak Bewe tak setuju. Yang hendak dinikahkan Siko ialah puterinya yang bernama Sik Ahang Sian, tapi kini Sik Ahang Sian itu sudah tak ada lagi. Yang ada sekarang adalah Su Yak Bewe, puteri mendiang dari Su Iji. Su Yak Bewe bukanlah Sik Ahang Sian. Apakah kau masih belum jelas? Kini Heksya menjadi bimbang. Ditatapnya Nio dan bertanyalah ia. Siapa kau? Apakah kau tahu akan urusan ini? Tak perlu kau tanya siapa aku ini. Lebih dulu jawablah pertanyaanku, kau mau mengakui atau tidak bakal istrimu itu? In Nio balas pertanyaan. Tiba-tiba Hang Jiu menyeletuk, Hi, mengapa kau begitu jelas akan urusan orang? Calon istri Heksya, mengapa kau diberitahukan segala-segalanya? Mungkin hubunganmu baik sekali dengan dia, bukan? Pada saat itu In Nio masih menyaruh jadi seorang pria. Bukan saja Hang Jiu, pun Heksya juga curiga. Tapi In Nio memang sengaja hendak mempermainkan mereka, ia menyahut sambil tertawa, sudah tentu aku erat sekali hubungannya dengan dia. Paling sedikit tak kalah dengan hubunganmu dengan Heksya. Selama Hang Jiu mengangkat nama di dunia persilatan sebagai seorang lihiap, pendekar wanita, belum pernah dia-diejek orang seperti itu. Serentak marahlah ia. Bagus-bagus, karena kau baik sekali dengan dia. Coba jawablah. Ia seorang anak perempuan dari Chiatusu, apa perlunya menyelundup ke dalam sarang penyemun? Kau seharusnya tahu akan hal itu. Toan Xiaohiap, Apakah kau masih perlu minta keterangan lagi tentang perbuatan hianat itu? Ini marah-marah sekali. Memang pertama kali membuka mulut, kalian sudah mencap orang sebagai cumi-cumi. Nah, perlu apa minta penjelasan lagi? Saat itu Heksya tak tahan lagi. Ia berseru, Siapa kau? Jika tetap tak mau mengaku, Aku, aku. Tanda petik. Kau mau apa tuh Kas In Nio dengan sikap menantang? Baru Heksya hendak mengatakan bahwa ia nanti terpaksa akan bertindak, tiba-tiba terdengar derap kaki kudariuh mendatangi. Ternyata yang datang adalah Tiat Molek dan Sekiat. Malah masih jauh, Sekiat sudah kedengaran berteriak, Hai mengapa kalian ribut-ribut itu? Setelah berhasil menolong Banli Utong, kedua jago itu terpaksa harus berjalan memutari lautan api dan rintangan-rintangan yang malang melintang di jalanan. Maka saat itu barulah mereka dapat tiba di tempat Heksya menunggu. Heksya tersentak girang. Cepat ia lari menyongsong. Boto aku, kau adalah seorang bengcu. Urusan ini ku serahkan padamu serunya. Urusan apa tanya Sekiat? Ada dua orang yang kami curigai sebagai cumi-cumi musuh. Yang seorang sudah melarikan diri, yang seorang masih di sini. Ini, inilah orangnya. Apakah kau ingin menanyainya kata Heksya? Sekiat terkesiap, serunya, yang mana melarikan diri? Astaga! Jadi kau tak mengetahui siapa dia itu? Inio, adik yak BWE tentu sungkan mengatakan, mengapa kau tak mau mewakilinya menjelaskan? Sudah ku beritahukan tetapi mereka tak mau mengakui perjodohan itu, apadayaku Inimar membuat pembelaan. Mendengar itu kini Sekiat mendamprat Heksya, Toan Hyante, kiranya kaulah yang salah. Mengapa kau tak mau mengakui dia? Heksya menjadi gelagapan, ia menjerit. Boto aku, kau tak tahu, dia bukan orang golongan kita. Bagaimana aku dapat menerimanya? Tadi sewaktu mendengar Sekiat memanggil nama Inio, Tiat Molek merasa tidak asing lagi. Tapi sama sekali ia tak teringat bahwa Inimau itu adalah puteri dari Sip Hang. Ia menghampiri nona itu dan bertanya, Siapakah nama saudara? Dimanakah kita pernah berjumpa? Ya, benar, bukankah kemarin kita sudah berjumpa? Ingatkah bahwa aku sudah memberitahukan namaku Sahut Inio? Tidak. Kemarin kau memakai lain nama. Dan kemarin kau katakan dahulu kita belum pernah bertemu muka. Rupanya jika bukan kau yang berbohong, akulah yang jelek ingetanku. Saudara, apakah kau tak mau menganggap Tiat Molek sebagai saudara kata Tiat Molek? Inimau tertawa mengikik. Seret, cepat ia mencabut kain pembungkus kepalanya dan seuntai rambut hitam segera menjulai terurai. Ong Toako, lupakah kau padaku serunya? Hiksia dan Hang Jiu terbeliak kaget. Mereka tak mengira sama sekali bahwa pemuda yang mengajak berbantah tadi ternyata seorang gadis. Dan lebih terperanjat lagi mereka demi mendengar nona itu memanggil Ong Toako kepada Tiat Molek. Jika Hiksia dan Hang Jiu termangu keheranan, adalah Tiat Molek kedengaran tertawa gelak-gelak. Serunya, oho, makanya kau masih ingat pada Ong Chong Hek. Kiranya kau saudara kecil-kecil yang natal itu kini sudah sedemikian besarnya. Jika kau tak memanggil Ong Toako, sungguh mati aku tak kenal padamu. Apakah ayahmu sehat-sehat saja? Mengapa kau datang ke gunung ini? Akulah yang membawa mereka berdua kemari. Aku tak tahu bahwa Tiat Toako adalah kenalan lama dengan mereka, kata Sekiat dengan tertawa. Ia adalah putri kesayangan dan Sip Hang Chiang Kun. Meskipun Sip Chiang Kun itu menjadi pembesar negeri, tapi dia seorang lelaki jantan. Dahulu aku pernah menerima budinya. Toan Hyante, ketika ayahmu dahulu masih hidup, ia juga bersahabat baik sekali dengan Sip Chin Kun. Ayub, kalian berdua lekas menyambutnya lagi, seru Tiat Molek kepada Hiksia. Ya, ketika aku mengaduk gedung Tian Seng Su, diam-diam Sip Chiang Kun juga memberi bantuan kepadaku, untuk itu aku dulu mengaturkan terima kasih. Ciciin, sudilahkah sampaikan ucapan terima kasihku kepada beliau, kata Hiksia sambil menjura. Dengan kerutkan alis Inyo menyahut, ah tak berani kami menerima hormatmu itu. Cukup asal kau tak menuduh lagi aku dan adik BWS sebagai cumi-cumi, aku sudah berterima kasih sekali. Kini Hang Jiulah yang meringis. Apa boleh buat terpaksa ia hampiri Inyo dan mengaturkan maaf, karena salah faham. Aku telah berlaku kurang adat pada Cici, harap Cici suka memaafkan. Kemarahan Inyo sudah reda. Kini ia merasa suka dengan nona itu. Ujarnya, karena aku bersama adik BWS menyaruh jadi lelaki datang kemari, apalagi mengingat adik BWS itu adalah puteri dari seorang Ciatusu, maka sudah selayaknya menimbulkan kecurigaan kalian tadi. Ho, kiranya yang kabur tadi adalah puteri dari Siko. Apakah ia sudah mengetahui asal-usul dirinya menyeletuk Tiatmolek? Benar, memang siang-siang ia sudah berganti lagi dengan namanya yang asli Suya BWS Hiksia, ketika ayah bundamu gugur untuk negara, itu waktu aku tak berada di situ. Tapi ku tahu mereka mempunyai pesan terakhir sewaktu mereka menutup mata. Pesan itu telah diberikan kepada Bibi Lem, Hiksia, agar supaya apabila kau sudah dewasa supaya disampaikan padamu. Apakah Bibi Lem belum memberitahukan padamu? Tanya Tiatmolek. Hiksia tundukkan kepala, jawabnya, Bibi He sudah memberitahu padaku. Kalau begitu ceritakanlah padaku, kata Tiatmolek pula. Aku diharap menjadi seorang lelaki yang berguna untuk Nusa dan bangsa, sahut Hiksia. Selain itu Tiatmolek menegas, Selebar wajah Hiksia berwarna merah, kemudian baru ia berkata dengan suara rendah, Minta aku supaya dengan membawa tusuk kondai berukir liong ini, mencari anak perempuan supeh-peh. Untuk apa desak Tiatmolek? Dengan tusuk kondai itu sebagai barang pertandaan, mengambil Nonasu sebagai istri. Memang sengaja Tiatmolek maukan supaya Hiksia mengatakan hal itu dengan mulutnya sendiri. Setelah itu barulah ia berkata dengan nada keras, Cepatlah. Kiranya kau tak lupa akan pesan ayah bundamu, tetapi mengapa engkau tak mau mengakui Nonasu sebagai bakal isterimu? Didesak begitu, Hiksia memberi reaksi juga, Serunya, Dia adalah seorang puteri dari Ciatusu, Diriku tidak sepadan. Jangan kau bicara keras dihadapanku. Sebaliknya, Karena ia hanya puteri dari seorang Ciatusu, Maka tak sepadan menjadi isterimu seorang hohan, Jantan, Yang termasuhur bukan ujar Tiatmolek. Aku bukannya memandang rendah padanya, Tetapi dia bukan segolongan denganku, Bantah Hiksia. Kau keliru. Siko itu hanya ayah angkatnya saja. Ayah bundanya yang asli adalah manusia utama, Setia kepada negara luhur budi pekertinya. Siapa orangnya yang tak taruh perindahan pada mereka? Jika orang tuanya manusia yang begitu macam, Masakan anaknya akan menyeleweng ke lain jurusan. Bilang saja sekarang ini tidak segolongan, Tapi jika sudah menikah apakah tak ikut pada suaminya? Tapi celakalah, Rupanya siang-siangka sudah takut akan bayanganmu sendiri Tiatmolek menindas bantahan anak muda itu. Hiksia diam tak dapat menyaut. Apalagi walaupun ia menjadi puteri angkat dari Siko, Tapi sejak kecil-kecil dipelihara oleh ibu kandung sendiri. Aku pernah tinggal di rumah keluarga Sik. Kala itu keluarga Sik bertetangga dengan keluarga Sik. Kutahu ibu kandungnya itu menjadi inang pengasuh dalam keluarga Sik. Tiap hari ibunya itu mengajarkan ilmu sastra padanya. Sejak kecil-kecil nona itu sudah lain perangainya dengan Siko. Menurut penilaian ku, Nona itu seorang gadis yang mencocoki idaman seleraku. Jangan khawatirlah kata Tiatmolek pula. Hiksia masih tundukan kepala berdiam diri. Tiatmolek agak marah. Dengan kerutkan wajah ia berkata lagi, Bukankah kau bercita-cita hendak menjadi lelaki jantan yang termashur? Tidak menurut pesan orang tua, Tidak memegang janji suami istri, Tidak mengingat tali persaudaraan, Itulah yang dibilang tidak berbakti, Tidak berbakti dan tidak berbudi. Pantaskah seorang hohan berbuat begitu? Ayah bundamu sudah menutup mereka, Urusanmu aku tak dapat tinggal diam saja. Katakanlah, Apa alasanmu hendak merobek janji perkawinanmu itu? Ayah angkat dari Tiatmolek adalah kakak dari ibu Hiksia. Dengan begitu Tiatmolek masih terhitung kakak Nisan, Piawoko, Dengan Hiksia. Hiksia sudah sebatang kera, Ia tak mempunyai sanak famili lagi kecuali kakak Nisanya itu. Maka kakak Nisanya, Tiatmolek, Itu ia anggap sebagai engkauh kandungnya sendiri. Dalam hubungan itulah maka Tiatmolek berani mengatangatai kepadanya. Karena didamperat habis-habisan oleh Tiatmolek, Hiksia menjadi bingung tak keruan. Semestinya ia masih mempunyai rahasia yang sungkan dikatakan. Tapi kini apa boleh buat Tiat terpaksa menerangkan juga? Dengan suara terkait-kait Tiatmolek berkata, Tau aku kau tak tahu. Sewaktu di gedung Tian Seng Su, Dengan metuk kepala sendiri, Kulihat nonasu itu, Ya. Dia mengapa tanya Tiatmolek? Dia dengan anak lelaki Tian Seng Su sangat mesra. Tanda petik. Tiatmolek belalakan sepasang matanya yang bundar dan menegas, Benarkah itu? Hai, bilang yang jelas sedikit. Bagaimana yang kau anggap mesra itu? Ini mar menyela. Kelihatannya mereka itu bergan dengan tangan, Kelihatannya? Jadinya tak kau tidak melihat jelas dan hanya Kelihatannya, saja, bukan? Berada di manakah waktu itu? Tanya Inyo. Aku berada di dalam kebuntian tengah bertempur mati-matian dengan Yoboklo. Di bawah sorak-sorai dan lindungan dari kawanan para busu, Nonasu dan putera Tian Seng Su saling bergan dengan tangan keluar dari ruangan. Ya, mataku tak salah lihat lagi. Nona In, coba kau pikirkan. Belum lagi keluarga Tian menyambutnya, Ia sudah lari ke rumah membelai lelaki. Mengapa? Tentulah karena ia sudah mengetahui bahwa aku bakal mengganggu pada keluarga Tian, Maka sebelum dijemput ia sudah datang ke rumah bakal mertuanya untuk memberi habar. Timbanglah saja, ia begitu setia kepada keluarga Tian, Apakah aku harus disuruh mengakui sebagai istrinya lagi? Heksya memberi penjelasan panjang lebar. Ini mar mendongkol tapi ia pun merasa geli juga. Ujarnya, Ho, mengapa kau menilai begitu rendah pada Nonasu? Untung waktu itu aku juga berada di situ hingga semua kejadian itu dapatku saksikan dengan jelas. Jika tidak, Hektometer, Nonasu tentu akan hancur hatinya karena kau bikin penasaran. Terang kulihat sendiri masakah bisa keliru bantah Heksya? Ia, memang tak salah malam itu ia berjalan keluar bersama putera Tian Seng Su. Tetapi mereka bukan bergan dengan tangan, Melainkan Nonasu menyembunyikan sebilah pisau belati di lengan bajunya Dan belati itu dilekatkannya pada punggung anak lelaki Tian Seng Su. Nonasu bermaksud hendak menolongmu, Sebaliknya kau anggap kebaikannya itu sebagai suatu kenistaan, Cis, kurang ajar betul. Mendengar itu Heksya tertegun diam seperti terpaku. Berkata pula Ineo, kau tahu apa sebabnya malam itu ia pergi ke rumah keluarga Tian? Kepergiannya itu tak lain dan tak bukan karena hendak membatalkan perkawinan itu. Ia lalu menuturkan tentang riwayat Yak BWS sejak tinggalkan rumah Siko lalu pergi ke gedung Tian Seng Su, Mengambil kotak emas Chiatu Su itu hingga dia, Tian Seng Su, Tak berani mengganggu daerah Luchu lagi dan terpaksa membatalkan pernikahan putranya dengan Yak BWS. Kesemuanya itu satu persatu diuraikan dengan jelas oleh Ineo. Karena Ineo dapat menuturkan kejadian malam pertempuran di gedung Tian Seng Su dengan lancar, Mau tak mau Heksya harus percaya semuanya. Bagus-bagus, Nonasu itu ternyata seorang gadis idaman setiap ria. Ia berani dan cerdik, setia dan berbudi. Heksya, apakah kamu lagi sekarang seru Tian Molek? Heksya malu dan menyesal. Sejenak kemudian barulah ia dapat membuka mulut, Aku merasa salah, aku berdosa terhadap Nonasu. Cukupkah kesalahanmu itu kau tebus dengan sepatah kata pengakuan saja tanya Tian Molek? Jawab Heksya, aku akan mencarinya sampai ketemu dan mengaturkan maaf padanya. Hanya saja. Tanda petik. Tian Molek tahu apa yang dikandung Heksya. Serentak ia mengerat omongan anak muda itu, Urusan ini, tak usah kau pikirkan. Patah tumbuh hilang berganti. Kim Kenya hilang kita masih mempunyai lain pangkalan lain lagi. Gilim kun takkan lama tinggal di sini. Ada Bobengcu dan sekalian saudara-saudara di sini, Masakan tentara negeri dapat mencelakai kita. Lekas cari Nonasu dan bawalah kemari, Nanti akulah yang meresmikan perjodohan kalian. Selebar wajah Heksya merah padam, Katanya, usia siau temasih muda urusan perkawinan boleh ditunda dahulu. Tetapi perintah Toa Kota ditentu akan kulaksanakan. Nonasu tentu akan kuajak pulang. Bagaikan awan tersapu angin, Kini segala kesalahpahaman sudah terang. Sekalian orang merasa girang, Hanya seorang yang akan merasa masgul yakni Luhangjiu. Kedatanganku kepertemuan orang gagah kali ini, Tiada dengan setahu engkohku. Mungkin ia sedang sibuk mencariku, Maka aku terpaksa hendak minta diri pulang. Harap Bengcu suka memaafkan, Akhirnya ia menemukan jalan keluar. Ah, harap Nona jangan kelewat sungkan. Tolong sampaikan hormatku ke Papa Engkoh Nona sahut sekiat. Karena sewaktu menundukan lima jagoan Hang Honggo Pah pernah mendapat bantuan Nona itu, Maka Heksya pun segera tampil ke muka dan mengaturkan terima kasih kepada Hang Jiu. Ah, masa aku membantumu? Malah aku merasa membuat sukar kau saja, Asal kau tak menyalahkan aku, Itu sudah cukup baik, Sahut Hang Jiu. Aku sendiri yang limbung, Tachi tak ada sangkut pautnya. Tachi kau berdua dengan engkohmu, Mempunyai pergaulan luas di dunia persilatan. Aku hendak mohon bantuanmu untuk satu urusan, Kata Heksya. Tak usah kau katakan, Aku sudah mengerti. Begitu ada kabar tentang diri Nona Su, Tentu akan segera kusuruh orang menyampaikan padamu. Kau hendak minta tolong tentang urusan itu, Bukan tanya Hang Jiu. Heksya hanya tertawa ganda saja selaku mengiakan. Sebaliknya Hang Jiu mengulum kepahitan. Kiranya ia hanya terpaut dua tahun lebih tua dari Heksya. Selama dalam perjalanan dengan anak muda itu, Ia memang mulai menaruh hati. Untung ia seorang Nona Persilatan yang berjiwa lapang. Setitik bayangan dalam hatinya dapatlah segera dihapus dengan tanpa meninggalkan luka apa-apa. Ah, aku pun hendak pulang juga karena sudah lama keluar, Botoako, terima kasih atas kebaikanmu membawa kami ke pertemuan besar ini. Kelak bila to' aku lewat di kotaku, izinkanlah aku menjamu, Nima juga mengatakan maksudnya akan pulang. Sekia tertawa, Ah, kini aku benar-benar menjadi kepala penyamun. Jika keluargamu tidak takut kedatangan tetamu penyamun, Tentu aku senang datang berkunjung. Hati Nima terasa getar, Wajahnya tampak kerawan namun ia paksakan menghias senyum, Ayahku gemar sekali bersahabat dengan kaum Nghyong. Dan beliau pun amat sayang padaku. Silahkan kalian datang, Ku tanggung tak akan mencelakai kalian. Walaupun mulut mengucap begitu, Namun bukan tak tahu In Nio bahwa kini ayahnya itu sudah menjadi penggawa kerajaan. Orang atasannya ialah Tian Seng Su, Tokoh yang paling dibenci dan membenci kawanan penyamun. Sekiat kini menjadi kepala penyamun. Betapa ayahnya itu mencintai dirinya, Namun paling banyak ia tentu hanya akan berusaha supaya jangan sampai bentrok dengan sekiat itu saja. Jika melangkah ke soal pernikahan, Ayahnya itu tentu takkan mengizinkan ia menikah dengan seorang kepala penyamun. Hiksya, antarkanlah nona ini dan nona lu. Setelah itu kau harus mencari nonasu. Jangan bertemu aku jika belum membawa nonasu pulang kata Tiat Molek. Setelah tiba di Selat Lembah, Hang Jiu segera minta diri menuju ke barat. Sementara Hiksya dan In Nima masih meneruskan perjalanannya. Bagaimana rencanamu untuk mencari adik BW? Tanya Inyo. Dengan Mas Gul Hiksya menyanut, Entahlah. Dalam dunia yang begini luas, Kemana hendakku carinya? Kupasrahkan saja pada nasib. Ia tiada sana keluarga, Pun belum pernah berkelana keluar. Jika sementara waktu kau tidak berhasil mendapatkannya, Datanglah ke rumahku untuk menanyakan habar. Hubunganku dengan yak BWS sudah seperti saudara kandung. Jika tak pergi ke lain tempat, Kebanyakan ia tentu ke rumahku, Kata In Nima pula. Hiksya haturkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!